Kita ke informasi yang pertama pemirsa Warga Desa Bangkal, Kejamatan Seruian, Raya Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah yang sudah 3 minggu ini bertahan melakukan aksi demo menuntut lahan plasma 20% kepada perusahaan perkebunan sawit PT. Hamparan Masawit Bumi Persada kembali terlibat bentrok dengan aparat Dalam bentrokan yang terjadi pada Sabtu-Siyang 7 Oktober 2023 seorang warga dikabarkan tewas dan seorang lagi terluka akibat terkena tembakan yang diduga berasal dari senjata aparat Beginilah suasana saat terjadi bentrokan antara warga Desa Bangkal, Kejamatan Seruian, Raya Kabupaten Seruian dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di perkebunan sawit PT. HMTP Suasana di sana terasa begitu mencekam Warga terlihat begitu ketakutan dan lari kocer kacir untuk bersembunyi di balik pepohonan sawit untuk menyelamatkan diri saat mendengar suara letusan tembakan dari senjata aparat yang perusahaan memukul mundur warga Dalam peristiwa ini dikabarkan ada jatuh korban dari pihak warga yaitu satu tewas atas nama Gijik dan satu terluka parah atas nama Upik akibat terkena tembakan yang diduga berasal dari senjata milik aparat Menurut Kabupaten Humas Polda Kalimantan Tengah Kombespo Erlan Munaji bentrokan ini berawal dari kedatangan banyak warga desa bangkal yang masuk ke kawasan perkebunan PT. HMTP dengan menaiki mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor Warga yang datang ada membawa berbagai senjata tajam seperti ketapel, parang, dodos, serta egrek bahkan ada juga yang membawa senjata airsoft gun gunis PCV Kedatangan warga langsung dihadang oleh aparat serta memberikan himbawan melalui alat pengeras suara agar segera membubarkan diri dan kembali ke tempatnya masing-masing namun himbawan ini tidak diindahkan warga yang terus berusaha merengsek masuk sehingga aparat akhirnya terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan yang kemudian menembakkan gas air mata ke arah warga untuk membubarkan masa Sementara mengenai Sebenarnya korban yang tewas dan luka menurut Erlan, pihak kepolisian masih akan melidiki masalah ini Sebab dipastikannya aparat yang bertugas melakukan pengamanan di areal PT HMBP baik itu BRIMOB maupun SELAMAPTA tidak ada yang dibekali senjata tajam Mereka hanya dibekali senjata gas air mata peluru hampa dan peluru karet Sebagaimana diketahui, konflik antara warga desa bangkal dengan PT HMBP 2 ini sudah cukup lama terjadi Selain menuntut lahan plasma 20% warga juga meminta perusahaan menyerahkan lahan seluas 1.175 hektare dan pengolahan lahan di samping kiri dan kanan jalan masuk ke perusahaan agar diserahkan kepada pihak desa yang mengolahnya Namun hingga sekarang pihak perusahaan belum bisa memenuhi sepenuhnya tuntutan warga Dari Sampit, Kebupaten, Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah Nurman Syah, AINews melaporkan Sampit, Kebupaten, 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 Keb